Umi, tadi di depan, itu kan Leni Hartono juga menceritakan bagaimana perjuangan dia dan kemudian bisa bangkit. Saya juga ingin tahu bagaimana Umi Fas bisa melalui masa-masa sulit dalam kehidupan. Sekali lagi, tidak semua orang mampu untuk bangkit. Nah, kalau boleh tahu, apa yang membuat Umi bisa bangkit dari penderitaan yang panjang dibuli ya, kemudian ya harus minum air mentah berhari-hari untuk mengurangi atau meniadakan lapar. Nah, itu bagaimana Umi bisa bangkit? Apa yang membuat Umi bisa bangkit? Yang seperti tadi saya ceritakan bahwa ibu dan adik-adik saya juga menjadi booster. Selain dari itu mungkin pendidikan, bagaimana orang tua saya menanamkan akidah bahwa dimanapun berada Allah bersama kita. Maka itulah yang membuat saya tidak pernah, bukan tidak pernah takut ya, contohnya waktu di tengah malam menjadi tunawisma, saya selalu yakin Allah bersama saya, Allah melindungi saya. Saya pernah jalan kaki tengah malam lewat kuburan dan sebagainya, selalu yakin Allah bersama saya. Dan ketika kita fokus pada kebaikan, saya tahu bahwa kita menginginkan kebaikan bagi banyak orang, maka Allah akan menitipkan kebaikan itu melalui kita, itu yang saya rasakan. Menjadi baik dan memberikan kebaikan, itu Allah akan berikan kita kebaikan, kebaikan, kebaikan bahkan dari hal yang tidak pernah saya duga. Baik. Nah, kalau ke depan, apa yang ingin Umi Fas kembangkan, lakukan? Karena sebelum nanti cerita bagaimana rencana untuk mengembangkan pesantren ya. Tapi kalau di dalam usaha, apa yang ingin dilakukan ke depannya ini? Jadi dalam hidup ini, saya cenderung seperti mengalir, tapi bergerak. Maju, tapi tidak terlalu, saya mau ke sana gitu. Maju aja dulu, oh ada karang, geser kanan gitu. Oh di sini juga ada karang, geser lagi. Oh berarti harus ke belakang gitu. Jadi jalan aja, maju bergerak terus, fokus pada kebaikan. Nanti tibanya di mana, Allah yang punya cerita gitu. Tapi saya punya keinginan, kayak contohnya saya pengen, saat ini saya ingin membangun masjid di tempat pesantren kita. Karena pesantren kita pasti baru musolah ketika melihat anak-anak, aduh, apa, Jumatannya harus keluar gitu. Punya keinginan, mimpi punya, tapi bergeraknya tidak terlalu lempar ke depan. Saya mau, kayak misalnya, mau omset berapa ke depannya, gimana Allah aja. Yang penting saya bergerak terus maju gitu. Baik. Nah soal pesantren ini, ini kan walaupun keinginan keluarga ini ya, apa tujuan membuat atau mendirikan pesantren ke depan ini? Berharap banyak orang yang dulunya seperti kita, ingin sekolah, ingin punya pendidikan agama, tetapi kekurangan biaya. Jadi kita menjadi, memfasilitasi mereka agar bisa mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan pada masa itu. Makanya kita fokusnya memang untuk do'afa. Kalau ada yang berkecukupan daftar di kita, kita akan bilang banyak tempat kalau di sini khusus untuk do'afa. Satu hal lagi yang saya ingin Umi sampaikan kepada penonton berkaitan dengan pengalaman hidup dalam hal ini, pengalaman berkeluarga. Umi pernah gagal, katanya sempat takut gitu, aduh gak mau mengulang lagi ya, kalau bisa jangan. Tapi Umi tuh akhirnya memilih menikah lagi. Nah pembelajaran bagi pasangan, mungkin pasangan-pasangan muda terutama ya, yang tidak bisa menyelesaikan ini sampai garis finish. Di dalam perjalanan harus berpisah atau bertengkar. Nah apa nasihat yang mungkin Umi bisa sampaikan berdasarkan pengalaman Umi? Iya, saya pernah merasa malu sekali gitu ya, rasanya pernah down gitu. Ya Allah, kenapa rasanya saya sudah berusaha baik, tapi kok seperti ini perjalanannya gitu. Mungkin ada yang kurang gitu kan, tapi intinya adalah fokusnya kita tetap menjadi baik, melakukan yang terbaik ketika kita memang ditakdirkan untuk broken home, karena semua orang tidak menginginkan itu terutama untuk anak-anaknya. Tapi ketika itu menjadi takdir bagi kita, jangan pernah menganggap bahwa itu keburukan. Karena hanya Allah yang tahu ada apa dibalik itu, dan saya merasa setelah sekian banyak saya mengalami, ternyata saya jadi belajar banyak, dan di kemudian hari saya bertemu dengan seseorang yang awalnya saya ketakutan gitu kan, tapi orang tua meyakinkan, dan saya istiqoroh juga Allah sepertinya memberikan saya keyakinan. Setelah saya menikah, saya banyak belajar dengan beliau, dan sharing salah satunya yang membuat saya kuat justru beliau. Saya diajak kemana-mana mengisi, ketika Umi mau bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang kan, iya, ceritakan kisah Umi, karena itu akan menjadi kekuatan untuk banyak orang. Jadi ternyata setiap, saya pernah sakit lalu ternyata menjadi anugerah. Saya pernah kacau, divorce dan sebagainya, lalu ternyata Allah beri anugerah. Maka selalu ada pelangi setelah badai gitu katanya. Baik, terakhir, terakhir, terakhir. Untuk anak-anak yang datang dari keluarga kurang mampu, atau keluarga miskin lah, yang merasa bahwa kalau dia lahir dari keluarga miskin, dia akan miskin seumur hidup. Ini kan tidak benar. Banyak yang berpikir begitu. Coba Umi sampaikan sesuatu, karena Umi berhak menyampaikannya, karena Umi pernah mengalaminya. Nah, tolong sampaikan sesuatu untuk memberikan semangat bagi anak-anak yang datang dari keluarga miskin, yang merasa tidak akan bisa sukses. Iya. Jadi, sepanjang hayat masih dikandung badan, selalu ada kesempatan untuk kita memperbaiki kehidupan nasib kita. Jadi, kalau di dalam Islam, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa dia mengubahnya sendiri. Maka, tangan kita sendiri, pikiran kita sendiri, sikap kita sendiri yang bisa mengubah nasib kita. Maka, jangan pernah berputus asa apapun kondisi kita. Kalau kita lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, maka kebaikan, kebaikan, kebaikan akan menjadi milik kita. Contohnya, kita membawa kebaikan, ingin hanya untuk diri kita, kita bawa satu mangkok. Karena kita hanya menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka Tuhan akan kasihnya ya secukupnya satu mangkok. Tapi, karena kita menginginkan kebaikan untuk banyak orang, Allah akan titipkan kebaikan, kebaikan, kebaikan yang banyak melalui kita. Dan saat itulah kita bisa menjadi perantara kebaikan untuk banyak orang. Terima kasih, Umi Fahs. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih untuk ceritanya, terima kasih untuk inspirasinya. Jadi, mudah-mudahan yang mendengar ini mendapatkan energi baru, booster. Booster. Karena ternyata ada banyak sekali ya. Seperti yang tadi kita simak, Masya Allah, luar biasa. Saya menangis, Bang Andi tadi. Luar biasa beliau. Dan ternyata... Umi juga punya kehidupan yang luar biasa ya. Masya Allah. Jadi, kita berbagi di acara ini. Baik, sekali lagi terima kasih, Umi. Terima kasih banyak, Bang Andi. Dan bagi Anda yang baru menyaksikan episode ini di akhir dari tayangan, Jangan khawatir karena Anda bisa menonton dari awal karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com Ada juga cuplikannya di channel Youtube Kick Andi Show. Dan karena ini cerita tentang kebaikan, tentang berbagi, bagi Anda yang juga terketuk hatinya untuk melakukan kebaikan, Anda punya kesempatan. Kesempatannya mudah saja. Karena melalui benihbaik.com Anda bisa berbagi dengan sesama. Kali ini saya hendak mengetuk hati Anda untuk membantu saudara kita di Panti Asuhan Babu Zalam di Cisalak, Depok, Jawa Barat. Di mana ada 89 anak di sana yang membutuhkan uluran tangan karena mereka membutuhkan ruang belajar, ruang tinggal yang layak. Jadi cara untuk membantu anak-anak yatim di Panti Asuhan Babu Zalam di Cisalak ini adalah dengan klik benihbaik.com. Di situ nanti ada kempen atau penggalangan dana wujudkan pembangunan asrama yatim Panti Babu Zalam. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin berbuat baik. Akhirnya, saya berharap episode kali ini kembali memberikan inspirasi kebaikan bagi siapapun yang menontonnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.